Kiantu Motors sempat tiarap beberapa saat setelah terungkapnya mobil sport listrik K50 pada tahun 2018, tetapi produsen mobil China itu kembali dengan model produksi baru. Sama seperti saudaranya yang lebih besar, Kiantu K20 adalah mobil sport dua tempat duduk dengan powertrain listrik sepenuhnya tetapi hadir dengan siluet hatchback tiga pintu yang tidak konvensional. K20 diperhatikan jauh oleh dua mobil konsep pada 2018 dan 2019, model produksi akhir mempertahankan bentuk dasar dan garis dinamis dari konsep, tetapi memasukkan isyarat gaya dari K50 termasuk unit pencahayaan yang lebih konvensional. K20 tampaknya memiliki footprint yang ringkas, dengan proporsi dua kotak dan jarak sumbu roda yang pendek, lampu depan yang agresif disorot oleh intek palsu, kaca depan memiliki kemiringan yang dramatis dan pintu menempati sebagian besar ruang di antara roda. Garis lengkung yang khas dari konsepnya memberikan tampilan dua warna pada mobil listrik, dengan wajah putih dan ekor perak. Di bagian belakang, ada kaca belakang yang tampak aneh dengan spoiler terintegrasi di atas lampu belakang LED lebar dan diffuser yang tersembunyi. Di dalam pilihan gaya yang tidak konvensional berlanjut dengan ventilasi iklim asimetris dan terowongan tengah yang sangat tipis di antara kursi yang memperlihatkan kabin sempit. Dalam mode khas ada kokpit digital dengan kluster instrumen dan infotainment terintegrasi ke dalam satu panel di belakang kemudi palang dua, detail tembaga di dashboard dan kartu pintu dipadukan dengan jok abu-abu dan putih untuk membumbui segalanya. Rincian powertrain listrik masih belum diketahui tetapi CarNews China melaporkan bahwa K20 dilengkapi dengan powertrain listrik tunggal yang memungkinkan akselerasi 0-100 km per jam, 0-62 mil per jam, dalam 4,7 detik. Salah satu foto yang dirilis ke media menunjukkan drifting K20 mengisyaratkan pengaturan penggerak roda belakang. Perhatikan bahwa K50 yang lebih tua dan mungkin lebih mahal dilengkapi dengan motor listrik ganda yang menghasilkan gabungan 429 tenaga kuda, 320 kW, 435 PS, dan baterai 78 kW jam. Kiantu sudah mulai menerima pesanan untuk K20 di China. Dengan pengiriman pertama dijadwalkan pada kuartal keempat tahun 2022, kita tidak tahu apakah perusahaan itu berencana untuk mengekspor mobil listrik ini di tempat lain tetapi upaya mereka untuk membawa K50 di Amerika Utara tampaknya tetap tidak berhasil. Anehnya, bagian berita di situs resmi Kiantu belum diperbarui selama bertahun-tahun, meskipun faktanya mereka secara aktif berpartisipasi dalam pertunjukan. Itulah beberapa foto penampakan Kiantu K20. Semoga bisa menambah informasi untuk Anda yang menaruh minat pada mobil listrik buatan China.